Pemirsa Bung Karno pernah disebut-sebut menyetor dan netipkan kekayaan bangsa Indonesia berupa emas batangan seberat 57 ribu ton yang nilainya ditaksa mencapai 1.900 miliar rupiah, miliar dolar kepada State Treasury. Ya, serah terima itu diikat dalam sebuah perjanjian Green Hilton dengan Presiden Amerika Serikat saat itu John F. Kennedy pada tahun 1963. Dan kini separuh abad pasca perjanjian tersebut bermunculan pihak-pihak yang menawarkan jasa untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencairkan dana-dana tersebut ya. Dan beberapa orang asing yang mengaku berkecipung di bidang keuangan pun Hilir Mudik turut menawarkan jasanya. Sayangnya informasi yang sibang siur dan banyaknya dokumen yang beredar ini tidak sedikit melahirkan korban penipuan. Ya, ini ada salah satunya adalah pihak Kraton Solo yang terlanjur merogoh kocek untuk pengurusan pencairan harta peninggalan sang proklamator. Nah, seperti apa sebenarnya keabsahan informasi tentang harta karun Bung Karno tersebut berikut penelusuran tim realitas yang bertajuk Tipu-tipu Harta Warisan Bung Karno. Dari internal keluarga itu menyatakan bahwa kita meragukan adanya apa simpanan atas nama Insinyur Soekarno. Kalau ada orang seperti itu menghormasi ke Kraton, kalau bisa mereka itu ditangkap gitu. Mungkin tak banyak publik yang mahfum dengan sosok pria satu ini. Nama pria setengah bayah ini adalah Nilkinan. Bule, kelahiran Kanada ini sudah sering malang melintang di tanah air. Kalau Anda bertanya-tanya untuk apa, jawabannya akan terdengar agak sedikit aneh. Pria ini mengaku bisa membantu mencairkan harta warisan Bung Karno yang dititipkan di Union Bank of Switzerland di Swiss. Harta warisan dimaksud talain adalah emas batangan. Kurang lebih seberat 57 ribu ton. Nilainya sekarang ini ditaksir sekitar 1.900 miliar dolar Amerika. Bila dirupiahkan, nilainya mencapai 19 ribu triliun rupiah. Sungguh bukan jumlah yang sedikit karena menyamai APBN Indonesia untuk sembilan tahun. Penyimpanan harta karun ini diakini tertuang dalam perjanjian The Green Hilton yang diteken antara Presiden Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Genewa pada tanggal 14 November 1963. Sebenarnya informasi dan dokumen tentang perjanjian Green Hilton ini banyak berkeliaran di dunia maya. Berdasarkan dokumen, diakini pemerintah Indonesia masih memiliki harta karun yang bisa ditagihkan ke pemerintah Amerika dan pihak bank. Bila, ada beberapa yang sebenarnya di sana. Dan saya pernah mempunyai pemerintah yang di tangan di tangan. Saya pernah mempunyai pemerintah yang dikakannya. Saya pernah mempunyai pemerintah yang baik. Saya pernah berkata, mereka tidak baik. Dan saya mempunyai pemerintah ini. Saya rasa Nalo juga mempunyai pemerintah ini. Saya pasti dia. Dia mempunyai pemerintah yang dapat menunjukkan itu. Dia mempunyai pemerintah yang sebenarnya dari akaunnya. Dia tahu siapa mereka. Kita tahu siapa mereka. Dan kita tidak ingin ada orang yang terjadi di masalah. Dengan membuat interview. Jadi, orang akan mencari mereka karena mereka mempunyai akses untuk banyak. Anda mempunyai? Dan jika kita menunjukkan apa-apa seperti itu, kita harus menjadi sangat private. Derasnya informasi tentang harta Bung Karno ini banyak menimbulkan spekulasi. Sebagai kalangan di tanah air meyakini kebenaran dan kesahian dokumen tersebut. Otomatis, mereka meyakini pula keberadaan harta ribuan triliun rupiah tersebut. Sebagian yang lain meyakini dokumen ini palsu belaka. Kelompok ini juga meyakini seri kode banknya telah digandakan. Meskita bersedia menunjukkan dokumen yang dimilikinya, Niel mengaku telah mengantongi surat penunjukan dari keluarga penerima mandat harta Bung Karno. Penerima mandat yang dimaksudnya adalah Aji Seno. Saya tidak mempunyai itu di tangan, tidak. Anda tidak melihat ada air di sini. Tapi, no, ada access kebunan. Dia masih dianggap dengan kebunan secara Bung Karno, meskipun kebunan yang berpunyai untuk kebunan tersebut. Dia masih dianggap dengan kebunan. Dia masih dianggap dengan kebunan tersebut. Tapi, dia masih dianggap. Dia masih dianggap, dianggap, dianggap lain. Dia masih dianggap, dia masih dianggap, tapi dia masih dianggap. Dan dia yang terakhir dari lineage. Dari internal keluarga itu menyatakan bahwa kita meragukan adanya simpanan atas nama Insinyur Soekarno. Informasi tentang perjanjian Grant Hilton dan emas batangan milik Soekarno ini hingga kini tak jelas kebenarannya. Spekulasi makin menjadi-jadi lantaran dikaitkan dengan kematian John F. Kennedy 8 hari pasca perjanjian itu disebut-sebut di Tekken. Jadi, saya pun juga pernah berpengalaman suatu waktu itu, walaupun berita-berita itu sudah selalu kita dengar gitu ya. Tapi, suatu hari ada seorang yang dengan sangat repotnya membawa tas yang berat gitu, yang berisikan katanya dokumen-dokumen tentang bank-bank tersebut yang terkait dengan nama dari Almarhum Mungkarno. Dengan nama Insinyur Soekarno gitu. Kemudian saya kan teliti ya, saya lihat dokumen tersebut, tapi saya ragu sekali karena dari tanda tangannya, dari capnya itu bukan tanda tangan bapak saya. Pasti tidak ada, sejaman saya pasti tidak ada. Karena yang kita kelola itu pasti jelas kepemilikannya. Satu, barang milik negara. Ya, itu setiap tahun kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat. Plus, kekayaan negara yang dibisahkan di BUMN, itu pun tercatat oleh kita. Selama ini, dalam identifikasi itu tidak ada yang namanya harta Soekarno. Sejarawan Universitas Kejamada meyakini perjanjian tersebut. Salah satu alasannya adalah bukti pertemuan Presiden Soekarno dan JFK yang memang nyata adanya. Namun diakini, informasi penyerahan emas itu masih diragukan kebenarannya. Sebab saat itu kondisi Republik pun sedang kalang kabut mencari pendanaan pembangunan di negeri sendiri. Kalau dari logika ekonomi Indonesia pada saat itu, itu sangat tidak mungkin. Karena Soekarno itu, Indonesia sedang ekonominya sangat jelek. Kemudian Soekarno kemana-mana justru sedang ingin mencari dana untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Jadi agak aneh kalau Soekarno memberi dana pada Amerika pada saat itu. Yang terjadi kan sebetulnya, saya tidak bisa mengatakan sebetulnya, tapi kalau menurut perjanjian yang dibicarakan itu kan, Soekarno itu orang yang dipercaya untuk mengelola dana. Justru dana itu dari Amerika. Jadi Soekarno dipercaya untuk mengelola dana itu. Dan sementara dana itu bisa dipakai untuk revolusi Indonesia. Di kalangan masyarakat tanah air, faktanya memang beredar beberapa dokumen tentang harta Bung Karno. Dipercayai pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, memang sempat terjadi penumpulan harta kekayaan dari kerajaan-kerajaan di tanah air. Harta berupa emas batangan dan lainnya itu diserahkan sebagai bentuk sumbangan untuk pembiayaan perang. Salah satu tokoh yang disebut berperan di sini adalah Sri Sultan Hamangkubwono IX. Dalam beberapa dokumen yang beredar di internet, tanah tangan sang raja ini tertulis di dokumen. Tim Realitas berusaha mengkonfirmasi kebenaran dokumen-dokumen tersebut kepada orang dekat keraton. Dalam sebuah dokumen, terungkap kalau besarnya sumbangan emas dari Sri Sultan tak sampai 91 juta kilogram. Sri Sultan menyerahkan selembar cek yang pasepang kepada Bung Karno. Pada cek tersebut, tertera jumlah 6 juta kilogram. Bung Karno menerima selembar cek tersebut dengan wajah terhari yang mendalam dan menyambutnya dengan kata singkat dan suara rendah. Terima kasih sambil mengelurkan tangannya kepada Sri Sultan. Rupa-rupa dokumen tentang harta Karun Bung Karno memang banyak beredar. Salah satu nama lain yang turut disebut adalah Suwarno. Suwarno yang disebut-sebut sebagai orang dekat Sukarno tercatat dalam dokumen yang berhak atas penitipan 22 juta kilogram emas batangan di Union Bank of Switzerland. Sesuai dengan dokumen ini, Suwarno telah mempercayakan kuasanya kepada Jani Manda Permana untuk mengurus pencairan emas tersebut. Berbekal fotokopi pasport dan kartu tanda penduduk yang tercantum di dokumen, tim realitas menelusuri keberadaan Suwarno di desa Tridadi, Wadas, Sleman. Memang pada waktu itu, tahun 97, itu ada yang namanya Suwarno. Nah terus dia itu memang dalam posisi katanya itu pendamping dari Pak Karno dan kunci dari harta benda peninggalan Bapak Karno. Nah dan pada waktu itu juga ada orang mencari itu sudah dua kali ke sini. Sepertinya orang paranormal itu loh Mas. Paranormal bahwasannya dia mendapatkan wangsit. Dari orang pinter bahwasannya kunci utamanya itu Pak Warto. Ya tapi saya ditanya itu, memang pada waktu itu ada tapi sekarang dia sudah pergi. Dimana perginya saya nggak tahu. Jadi pada saat itu Pak Suwarno di sini berapa lama dan melakukan apa Pak Suwarno? Pak Warto itu dulu nempatnya itu di tempat Mas Yoyo. RT 4, RW 2, pas belakang itu begadian. Realitas juga berusaha meminta penjelasan tentang sosok Suwarno dari Yoyo. Sayangnya Yoyo tidak bersedia diwawancara. Berlaku lagi! Keberadaan harta Sukarno sering menimbulkan kontroversi dan kegemparan. Bahkan tidak sedikit pula yang menanggung rugi karena tertipu. Iming-iming untuk bisa mencairkan kembali harta sang presiden pertama Indonesia yang jumlannya tidak sedikit itu telah menggiurkan banyak kalangan untuk mencicipi emas batangan dan berharap kaya mendadak. Praktek tibu-tibu ini bahkan mampir ke Kraton Solo. Jauh sebelumnya banyak sekali gitu. Bahkan tidak hanya masalah duit ini atau emas yang jadi batangan itu. Bahkan ada yang saudara saya sendiri juga ada yang tertipu. Seperti itu. Itu yang dimana sampai habis-habisan gitu. Bahkan saya pernah diberi kuncinya. Katanya kuncinya inilah yang nanti disuai sana untuk membuka lockernya atau deposit box-nya itu. Inilah luar biasa gitu. Terus yang terakhir saya menerima kakak saya ini sudah dalam posisi mau meninggal gitu. Kayaknya karena dia tahu ketipu, sadar, mengejar orang berbes. Orang berbes ini. Jadi satu kompleks gitu. Jadi akhirnya juga kita proses secara hukum dan duitnya juga kembali itu dengan polda. Dengan polda Jawa Tengah dan polda Metro karena orangnya banyak di Jakarta itu. itu, ratusan juta itu. Itu. Jadi itu yang emas batangan gitu. Terus belum lagi yang dokumen-dokumen seperti itu yang tadi kakak saya itu membawa dokumen-dokumen itu. Ada yang 165 ton, terus ada yang berapa ribu ton gitu. Itu sering sekali keraton Surakarta itu. Dan juga pernah ini, apa, hartanya yang Paku Bono ke-11 dalam posisi ini adalah permaisurinya. Itu, kalau ini kita sendiri juga waktu itu sampai Gus Dur, Almarhum, saya pertemukan dengan Bapak Almarhum Paku Bono ke-12 itu. Sebaliknya, nama keraton Solo pun sering dicatut dalam modus tipu-tipu pencairan harta sang proklamator. Bahkan baru mungkin sebulan yang lalu ada orang ketipu lagi 200 juta ya Pak ya. Itu 200 juta. Itu juga modusnya seperti itu. Iya. Dia ngaku orang keraton bahwa dia membawa dokumen itu. Entah bagaimana orang itu akhirnya bisa ketipu itu. Katanya dia, akhirnya saya ditanya rumahnya dia ngakunya di mana? Sekitaran keraton. Maudiar kalau sudah begitu kan. Sekitaran keraton itu di Baluwarti ini ada hampir 7.000 orang yang bertinggal di Baluwarti ini, yang Pagresari Keraton ini. Begitu. Itu juga gitu ya? Iya. Begitu. Jadi, nanti kalau suatu saat saya menemukan dokumen-dokumen itu lagi, ya gitu. Tapi intinya saya mohon kepada masyarakat untuk tidak mempercayai modus-modus seperti itu, yang di mana itu hanya tipu-tipuan saja dan itu sudah mafia, yang bahkan melihatan yang tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk secepatnya kalau ada orang yang seperti itu menghormasi ke keraton, kalau bisa malah mereka itu ditangkap. Bukannya tanpa alasan kalau nama pihak keraton sering dicatut untuk urusan mas batangan, sebab nama kerabatnya, Hamengku Puwono IX, termasuk salah satu nama yang ikut tertulis dalam beberapa dokumen yang beredar. Namun sumber informasi lain menyebutkan, harta Soekarno bukanlah warisan yang dimiliki oleh Indonesia, melainkan deposito yang diserahkan dan menjadi dana bagi sistem bank dunia. Seandainya Bung Karno itu memang punya deposito di bank luar negeri tersebut, setelah beliau wafat, selama ini kita nggak pernah ada surat secarit pun dari bank-bank tersebut. Sampai sekarang saya percaya kalau Indonesia itu punya harta karun terpendam. Dimana? Warga negaranya. Warga negaranya. Kreativitas warga negaranya. Baiklah, dan informasi tadi sekalian menjadi penutup. Wysword kita. Wysword kita.